Wah, apakah ini kode yang benar-benar super mantap? Pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan rahasia Eric Thohir bertekad kuat cari striker di Aspora baru. Kok yang barengan oleh Romeni ambil keputusan mengejutkan tepat tadi malam? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Sumpah bikin merinding dan bangga melihatnya, begini pengakuan jujur dan mengejutkan Ms. Hilgers dan Eliano usai resmi disumpah jadi WNI dan tampil lawan Bahrain. Semuanya dijamin auto kaget dan gemeteran melihatnya. Begini penjelasannya. Kevin Dix dan Jairo Riedewald, dua pemain yang jalani proses pada Oktober 2024 untuk perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Jairo Riedewald menjadi dua pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. Serasa aneh memang mimpi tetangga seberang. Masyarakat Malaysia tergila-gila piala AFF timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di piala dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Wah, apakah ini kode yang benar-benar super mantap? Pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan rahasia Eric Thohir bertekad kuat cari striker diaspora baru. Kok yang barengan oleh Romeni ambil keputusan mengejutkan tepat tadi malam? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Akah hanya mes Hilgers dan Eliano Reijenders yang mencuri perhatian oleh Romeni juga menjadi sorotan saat keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, pada Senin 30 September 2024, pukul 20.00 web moment bersejarah bagi Hilgers dan Reijendersole memposting foto pertandingan XC20 yang menang 2 hingga 1 melawan AZ Alkmaar. Dalam unggahannya oleh menulis tim yang luar biasa. Mari kita terus bekerja. Namun postingan ini langsung menarik perhatian netizen di tanah air. Banyak yang bertanya-tanya mengapa oleh memilih waktu yang bersamaan dengan pengambilan sumpah Hilgers dan Reijenders. Upload pas mes sama Eliano jadi WNI? Kode gak sih, bang? Komentar salah satu netizen. Lainnya menambahkan seperti ngasih kode tapi selalu memberi teka-teki, masih bimbang dan waktunya samaan diajak main tebak-tebakankah? Ada juga yang berspekulasi bersamaan dengan unggahannya Pak Erick kayaknya mulai terketuk hatinya. Sementara itu harapan untuk Ole Romanyi bisa segera dinaturalisasi dan bergabung dengan tim Nas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus mengemuka. Apakah ini tanda bahwa Ole juga akan mengikuti jejak Hilgers dan Reijenders? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sumpah bikin merinding dan bangga melihatnya, begini pengakuan jujur dan mengejutkan Mas Hilgers dan Eliano usai resmi disumpah jadi WNI dan tampil lawan Bahrain. Semuanya dijamin auto kaget dan gemeteran melihatnya. Begini penjelasannya. Setelah melewati momen bersejarah pengambilan sumpah, Mas Hilgers berbagi perasaan yang sangat mengharukan. Bek muda dari FC Twente ini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena kini ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan penuh rasa syukur, Mas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya dalam proses pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Semangatnya membara dan ia tak sabar untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Pak Erick Thohir, saya siap untuk membela tim Nas Indonesia. Serunya dengan penuh percaya diri. Saya bangga bisa bermain untuk tim Nas Indonesia. Senang sekali berada di sini tambahnya dengan semangat. Eliano Rejenders, pemain asal PEC Swole, juga tak kalah antusias. Ia siap memberikan segalanya untuk tim Nas Indonesia dan sangat menantikan dukungan dari puluhan ribu supporter. Saya siap bergabung dengan tim Nas Indonesia. Tidak sabar untuk bertemu di lapangan. Tegas Eliano Saya mencintai Indonesia, ujarnya penuh semangat. Dengan posisi sebagai pemain tengah di RdV, Eliano siap menunjukkan performa terbaiknya untuk tim Merah Putih. Bagaimana pendapat kalian tentang kehadiran Mas Hilgers dan Eliano Rejenders di tim Nas Indonesia? Apakah mereka akan menjadi kunci kesuksesan baru bagi tim? Tulis komentar kalian di bawah ini. Kevin Dix dan Jairo Riedewald, dua pemain yang jalani proses pada Oktober 2024 untuk perkuat tim Nas Indonesia. Kevin Dix dan Jairo Riedewald menjadi dua pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Anggota ex-Jope SSI Arya Sinulingga membuka kemungkinan ada pemain keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Namun, ia tak berani mengumbar janji. Sebab segala sesuatunya masih dinegosiasikan. Jika semuanya berjalan lancar, barulah diungkap siapa sosok pemain yang dimaksud. Nama-nama ini memang agak berat dalam kurung untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses. Akan tetapi ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 dalam kurung pemain tambahan yang akan dinaturalisasi. Kata Arya Sinulingga, paling nggak kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain lanjut Arya Sinulingga. Jika di atas benar adanya, siapa dua pemain yang dimaksud? Di channel Youtubenya, Yusha Nugraha menyebut ada lima pemain yang berpotensi segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jairo Riedewald dalam kurung Royal Antwerp FC, Kevin Dix dalam kurung FC Schopenhagen, Pascal Struig dalam kurung Leeds United, Ole Romanyi dalam kurung FC Utrechtet dan Miliano Jonathans dalam kurung Vitesse Arnam. Dari lima nama di atas, nama Jairo Riedewald dan Kevin Dix disebutkan lebih dulu. Apakah ini fakta keduanya yang akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024? Nama pertama adalah Jairo Riedewald. Saya sudah bahas dia di channel Youtube saya. Ada bocoran dari teman saya bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Kata Yusha Nugraha, pemain selanjutnya yang sangat potensial dalam kurung membela timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Dia pernah saya wawancara tahun 2020 saat itu saya bertanya apakah dia tertarik membela timnas Indonesia. Kevin Dix pun berkata terbuka membela timnas Indonesia. Lanjut Yusha Nugraha. Serasa aneh memang mimpi tetangga seberang. Masyarakat Malaysia tergila-gila piala AFF timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di piala dunia 2026. Di saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan piala AFF timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di piala dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun Adonfo Otbal melemparkan sindiran kepada timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma timnas Indonesia sering disematkan kata King tapi tak pernah juara piala AFF. Sekadar diketahui netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut timnas Indonesia sebagai King Indo tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil King jika piala yang paling mudah dalam kurung, piala AFF pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya loh. Singapura hebat kata akun Adonfo Otbalem pada Senin dalam kurung 30 September 2024. Beberapa hari yang lalu akun ini juga membahas piala AFF. Ia berharap pelatih timnas Malaysia membawa dua pemain timnas Malaysia Ustrip 20 yang sedang naik daun Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danis ke piala AFF 2024. Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danis, dua pemain yang mempunyai iki sepak bola tinggi, berharap Juwan Torres membawa mereka berdua ke ajang piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain lanjut akun yang sama. Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di piala AFF. Fokus kalian AFF saja tulis at ngeselin underscore ID. Memang sepatutnya level kalian ya AFF saja sambung akun atrobert 47.011.121. Di sisi lain, timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia bermimpi membawa timnas Indonesia lolos piala dunia 2026, meski tahu takkan mudah merealisasikannya. Saya pikir jika anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian anda bisa menjadi kenyataan, kata Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!